Nah disini teman-teman bisa lihat, kalian tinggal masukkan nominal yang ingin kalian pinjam Lalu kalian pilih tenornya dan teman-teman tinggal klik yaitu ajukan sekarang Dan nantinya untuk dana pinjaman tersebut itu akan langsung cair ke rekening kalian Kurang dari 5 menit Nah bagaimana cara pinjam uang di Easy Cash? Teman-teman simak videonya sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu cara pinjam uang di Easy Cash Nah sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama Bahwasannya Easy Cash adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk meminjam uang Yang mana untuk Easy Cash ini itu sudah terdaftar di OJK dan juga AFPI Jadi teman-teman gak perlu ragu ketika ingin menggunakan aplikasi ini Oke tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya Bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasinya, kalian bisa download terlebih dulu di Playstore Jika sudah didownload, silahkan kalian buka aplikasinya Oke kita buka teman-teman Nah maka nantinya teman-teman itu akan dialihkan ke tampilan seperti ini Di sini teman-teman silahkan masukkan untuk nomor HP kalian yang ingin didaftarkan di Easy Cashnya Kemudian nanti kalian pilih yaitu sebagai penerima dana atau peminjam uang Yang mana limitnya itu sendiri hingga 50 juta rupiah Atau kalian juga bisa sebagai pemberi dana Yang mana kalian bisa mendapatkan keuntungan tahunan hingga 21% Oke kita langsung saja masukkan untuk nomor HPnya dan juga kita checklist yaitu penerima dana Karena kita akan melakukan pinjaman uang Kemudian di sini teman-teman langsung saja klik yaitu lihat sekarang Nah kemudian di sini itu muncul pemberitahuan Apakah kita setuju untuk menerima promosi serta menerima penawaran dan juga acara Oke kita langsung saja klik nanti saja teman-teman Nah kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan diminta untuk memasukkan kode OTP Ataupun kode verifikasi yang sudah digirimkan ke nomor HP kita Oke kita langsung saja masukkan untuk kode OTPnya Nah jika sudah teman-teman tinggal pilih yaitu masuk Nah kemudian nantinya kalian akan dialihkan ke tampilan seperti ini Izinkan Easy Cash mengakses lokasi perangkat kita Oke kita izinkan Kemudian kita akan masuk di syarat dan juga ketentuan Kita langsung saja klik untuk scroll ke bawah di sini Jika sudah kita klik yaitu saya telah membaca, memahami, dan menyetujui ketentuan di atas Nah di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya kita itu sudah berhasil membuat akun Easy Cash Namun di sini karena kita belum verifikasi identitas sehingga kita belum mendapatkan limit Easy Cash Yang mana limit tersebut itu bisa kita gunakan untuk meminjam uang Jadi kita verifikasi identitas terlebih dulu Caranya teman-teman tinggal klik yaitu check limit Nah kemudian di sini teman-teman silahkan foto KTP kalian Oke kita langsung saja foto KTPnya Nah jika teman-teman itu berhasil foto KTP Maka nantinya kalian akan dialihkan ke tampilan seperti ini Di sini kalian pastikan terlebih dulu bahwasannya untuk nama dan juga nick itu sudah sesuai dengan KTP kalian Jika sudah sesuai teman-teman tinggal isi yaitu nama ibu kandung kalian Jika sudah kalian pilih yaitu selanjutnya Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan diminta untuk verifikasi wajah Pastikan ketika teman-teman akan melakukan verifikasi wajah itu jangan pakai topi Jangan pakai kacamata Lalu cahaya itu tidak boleh terlalu gelap Harap pegang ponsel itu secara vertikal Oke kita langsung saja klik yaitu mulai identifikasi Nah maka nantinya kita akan diminta untuk menambahkan rekening penerima Yang mana rekening ini itu akan digunakan untuk pencairan uangnya Pastikan ketika teman-teman ingin menambahkan rekening penerima Atas namanya itu harus sesuai Yaitu dengan KTP yang kalian foto tadi Jadi untuk atas nama rekening dan juga atas nama KTP itu harus sesuai Agar nantinya untuk proses pencairannya itu bisa di ACC Nah kemudian di bagian metode pencairan kalian tinggal pilih banknya itu bank apa Lalu kalian masukkan untuk nomor rekening pencairannya Jika sudah teman-teman pilih yaitu selanjutnya Nah kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan diminta untuk mengisi alamat dan kontak Kalian isi kota tempat tinggalnya Lalu alamat domisili, pendidikan, status pernikahan, lalu kontak darurat Jika semuanya sudah terisi nanti teman-teman tinggal pilih yaitu selanjutnya Nah kemudian nantinya kita akan diminta untuk mengisi informasi pekerjaan Kalian itu bekerjanya di bidang apa, lalu lama bekerja Nah di bagian lama bekerja ini teman-teman silahkan isi Yaitu minimal adalah 3 tahun Agar nantinya untuk proses pengajuan pinjaman kalian itu bisa di ACC Kemudian untuk gaji per bulannya Teman-teman silahkan isi Yaitu minimal adalah 3 juta rupiah Agar nantinya kalian itu bisa mendapatkan limit yang lebih tinggi Nah kemudian untuk bagian tujuan pinjamannya Kalian bisa pilih untuk pinjaman yang bersifat produktif Contohnya yaitu untuk modal usaha Nah kemudian langkah selanjutnya teman-teman akan dialihkan ke tampilan seperti ini Disini teman-teman bisa upload Yaitu minimal adalah 2 dokumen Seperti yaitu bukti transaksi terakhir dan juga bukti pendapatan Untuk surat izin usaha disini bisa kalian kosongkan saja Jika sudah di upload kalian tinggal pilih yaitu kirimkan Nah maka nantinya kita itu akan dialihkan ke tampilan seperti ini Disini biasanya bagi teman-teman para pengguna baru Kalian itu akan mendapatkan limit yaitu antara 300 ribu atau 400 ribu rupiah Kemudian teman-teman silahkan masukkan untuk nominalnya Semisal disini kita akan meminjam yaitu sebesar 400 ribu rupiah Kemudian selanjutnya disini teman-teman silahkan pilih untuk periode cicilannya atau tenornya Apakah kalian ingin memilih yaitu 2 periode, 3 periode, atau 4 periode Nah hal-hal yang harus teman-teman ketahui bahwasannya untuk setiap periodenya Periode-nya yaitu adalah 15 hari Artinya jika kalian itu memilih 4 periode Maka kalian itu akan membayar cicilan yaitu selama 2 bulan Nah disini teman-teman bisa lihat untuk nominal pelunasannya Yang mana jika kita itu meminjam sebesar 400 ribu rupiah Maka total yang akan kita kembalikan yaitu sebesar 446.400 rupiah Yang mana kita akan melakukan cicilan per periodenya yaitu sebesar 111.600 rupiah Nah jika teman-teman itu sudah setuju kalian tinggal klik yaitu acukan sekarang Dan nantinya untuk dana pinjaman tersebut itu akan langsung cair yaitu kurang lebih 5 menit Nah jadi itu dia teman-teman untuk cara pinjam uang di Easy Cash Mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh